Letkol Untung Bukan Pemimpin G30S Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 yang dilakukan secara ceroboh itu, rontok dalam hitungan hari. Dokumen Suparjo dianggap cukup sahih memperlihatkan bahwa kelemahan utama gerakan tanggal 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok yakni kalangan militer, yaitu Untung, Latif, dan Sujono, dan pihak Biro khusus PKI, yaitu Syam, Pono, dan Bono. Syam Kamaruzaman memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung antara kedua pihak ini. Namun ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, maka kebingungan terjadi, kedua kelompok ini terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro khusus tetap melanjutkan. Ini dapat menjelaskan, mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua dan ketiga, terdapat selang waktu sampai 5 jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan fatal. Pada pagi hari mereka mengumumkan, bahwa Presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya siang hari sudah berubah drastis, yaitu pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Jadi dalam tempo 5 jam, operasi penyelamatan Presiden Soekarno berubah 180 derajat menjadi percobaan makar melalui radio. Ketika Brigjen Suparjo yang berpengalaman tempur, menawarkan diri untuk mengambil alih pimpinan G-30S untuk sementara saja, ketika mereka mulai terdesak, Letkol untung tidak dapat berbuat apa-apa, karena kendali ada pada Syam Kamaruzaman yang tidak mengerti tentang operasi militer. Peran Rohaidi, Cornel Pepper yang disusun Ben Anderson dan Ruth McVeigh setelah meletus G-30S mengesankan, bahwa gerakan itu peristiwa internal Angkatan Darat dan terutama menyangkut Kodam Diponegoro. Tentu saja pandangan tersebut merupakan versi awal yang belum lengkap, walau tetap menarik untuk diulas dan diteliti lebih lanjut. Setelah tiga dekade dalam penjara rezim Orde Baru, Suban Rio, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Pusat Intelijen, mengelaborasi versi di atas. Walaupun sama-sama berasal dari Diponegoro, menurut Suban Rio, terdapat trio untuk dikorbankan, yaitu Suharto, Untung, dan Latif, dan ada trio untuk dilanjutkan, yaitu Suharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo. Dari dua trio itu terlihat, bahwa pelaku utama gerakan maupun pihak yang menumpasnya, berasal dari komando daerah militer yang sama. Itu pula yang menjelaskan, bahwa gerakan itu terutama tampil di Jakarta dan di wilayah Kodam Diponegoro, yaitu Semarang dan Yogyakarta, dan dapat dipadamkan dalam hitungan hari. Selama ini beberapa analis mencoba mengaitkan Suharto dengan G30S dengan beberapa alasan. Pertama, kedekatannya dengan Abdul Latif sejak dari serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, dan dua kali melakukan pertemuan sebelum G30S, yakni di rumah Suharto di Jalan Agus Salim, Jakarta, dan di RSPAD Gatot Subroto. Kedua, Suharto datang dari Jakarta menghadiri pernikahan untung dengan Hartati di Kebumen. Bahwasannya Suharto sudah mengetahui akan terjadi suatu gerakan pada bulan September-Oktober tahun 1965 itu, seperti disampaikan oleh Latif itu sudah jelas, bahkan hal itu sudah diketahui secara umum oleh para petinggi militer. Namun, seberapa detail yang disampaikan Latif kepada Suharto, itu masih tanda tanya. Kehadiran Suharto dalam kenduri perkawinan untung di Kebumen dapat dipahami, karena untung baru mendapat bintang sakti, bintang penghargaan tertinggi karena keberaniannya dalam operasi pembebasan Irian Barat. Hanya dua orang yang memperoleh bintang ini, selain untung adalah Beni Murdani. Namun, alih-alih menelusuri hubungan Suharto dengan G30S, tampaknya ada seorang perwira yang lebih signifikan perannya dalam merekrut untung, yakni Rohaidi. Sejak Mei tahun 1965, Batalion 1 Cakrabirawa dipimpin oleh Letkol Untung. Kabarnya, Rohaidi yang mengajak Untung bergabung ke Pasukan Pengamanan Presiden. Rohaidi adalah anggota Cakrabirawa yang ikut dalam salah satu rombongan delegasi Indonesia ke Beijing tanggal 25 September tahun 1965, dan sejak itu terhalang pulang. Terakhir ia memperoleh suaka di Sweden dan berganti nama Rafiuddin Umar, meninggal tahun 2005. Di kalangan eksil 65 di Sweden, ia agak tertutup. Kapten Rohaidi berasal dari batalion yang pernah dipimpin Letnan Kolonel Untung pada Kodam Diponegoro. Pemilik nama Sujud Surahman Rohaidi, lahir pada tahun 1927. Ia pernah masuk Heiho, dan pada awal kemerdekaan bergabung dengan Divisi 4 Panembahan Senopati. Menurut Letkol Heru Atmojo, Rohaidi berada dalam batalion Sudikdo yang terlibat dalam peristiwa Madiun. Rohaidi kemudian ikut menumpas pemberontakan RMS pada akhir tahun 1950. Tahun 1960 ia menjadi komandan kompi cadangan umum, kemudian menjadi Kostrad Resimen 15, yang kemudian digabungkan dalam batalion Riders 430 di bawah Kodam Diponegoro. Februari tahun 1963, kompi Rohaidi ini diboyong masuk Cakra Birawa. Rohaidi menjadi komandan kompi batalion 1 Kawal Kehormatan dengan pangkat Letnan 1. Salah satu bawahan langsungnya adalah Sersan Mayor Bungkus, yang memimpin penculikan dan penembakan terhadap Maizen MT Haryono. Di pimpin Syam Kamaruzaman, struk ringan yang dialami Presiden Soekarno, pada tanggal 4 Agustus tahun 1965, beredarnya dokumen Gilkris dan isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, menambah panas suasana politik. Sebagai komandan batalion militer dalam pasukan yang tugasnya mengamankan Presiden, maka untung terpanggil untuk menyelamatkan Presiden dari ancaman para jenderal tersebut dengan mendahului mereka dengan gerakan tanggal 30 September. Walaupun namanya tertulis sebagai komandan gerakan tersebut, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa untung bukan pemimpin utama aksi ini karena berbagai hal ditentukan oleh Syam Kamaruzaman dari Biro khusus PKI. Ketika banyak persiapan, yakni tank, senjata, logistik, dan personel masih kacau, untung tidak mengambil keputusan menunda aksi ini. Mereka lebih mendengar Syam yang berujar, kalau mau revolusi ketika masih muda, jangan tunggu sampai tua, dan ketika awal revolusi banyak yang takut, tetapi ketika revolusi berhasil semua ikut. Tulisan ini menyimpulkan, bahwa G30S dipimpin bukan oleh Letkol Untung, melainkan oleh Syam Kamaruzaman yang tidak mengerti strategi militer. Dan karena itu dapat dirontokkan dalam hitungan jam atau hari. Bila Syam Kamaruzaman yang mengetuai Biro khusus yang menjalin hubungan dengan militer dianggap berhasil mendekati Kapten Rohaidi, sedangkan Rohaidi yang memasukkan Letkol Untung ke dalam Batalion Cakra Birawa, maka mata rantai pelaku G30S itu telah tersambung. Karena alasan yang digunakan adalah penyelamatan Presiden tentu yang paling logis, pelaksananya dari pasukan pengawal Presiden. Itulah sebabnya, Letkol Untung dalam komplotan ini, di atas kertas namanya ditaruh di atas Kolonel Latif dan Brigjen Suparjo yang pangkatnya lebih tinggi. Kini penelitian tentang Untung menyentuh aspek lain, yakni kisah operasi militer di bumi cenderawasi. Cahyo Pamungkas dari PSDR Lipi dalam laporan penelitian yang belum diterbitkan mengenai Kaimana, menyinggung tentang pendaratan pasukan Indonesia di daerah itu dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tahun 1963. Pendekatan Untung terhadap masyarakat setempat sangat baik. Letkol Untung yang menjadi komandan G30S tahun 1965 adalah penerima bintang sakti atas jasanya dalam operasi pembebasan Iran Barat. Di Kaimana ia mempunyai anak angkat bernama Abdullah yang sempat disekolahkan di Jawa Tengah. Namun kemudian sang anak kembali ke Irian Jaya dan kini telah meninggal, namun keturunannya masih ada di sana. Terima kasih telah menonton!